Halo selamat malam semua pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio Masalah hidup manusia itu gak ada abisnya Banyak sekali masalah-masalah yang ada Nah disini nih kita bisa menyelesaikan masalah dengan canda Dengan tawa, tanpa emosi Karena kita masih bersama di WIB Waktu Indonesia Bercanda Dan perbincangan kita pada malam hari ini kurang lengkap Tanpa seorang motivator yang handal Stop, 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 stop Kenapa? Ini ntar motivatornya kayak yang kemarin-kemarin gak nih? Pastinya Pastinya, pastinya Kalau kayak yang kemarin terus gimana solusinya kemarin aja kayak gitu Wah kayaknya dia mulai tidak sabar Pengen ketemu ya? Kita langsung panggilin aja Ini dia, Cak Lantau Sengaja malam hari ini Saya tadi denger banyak yang seantusias ya Gak sabar menunggu saya Tuh, salah satunya ya Cak Dia tadi sangat excited nanya Siapa? Motivatornya siapa yang kemarin? Wah dia pengen Apa? Wah kita ini kecewa Pak Bukannya tadi kamu tidak Waduh Aduh saya Bapak gak lihat Aduh saya bukan aduh gini Aduh Nah Bapak harus paham Aduhnya ambil megang kepala Pak Memang aduh itu bisa berkondotasi banyak ya kan Oh gitu ya Misalnya ya Kalau kita denger orang bicara Aduh Oh itu berarti kesakitan Bedakan dengan kata-kata aja sama Aduh tapi Aduh Oh itu nyesel Nyesel Iya Kalau aduhnya gini Pak Aduh Gimana gimana? Aduh Bodo amat Tapi calon dong Kalau kita berbicara masalah kejujuran Tidak semua orang benar Gak semua orang itu jujur Tapi sebenarnya ada efeknya gak sih Kalau kita tidak jujur terhadap orang lain Namanya biasa ini motivator ya Kalau ditanya ingin menjelaskan itu maju Pak Bapak malah mundur Bapak takut ya Takut gak bisa Wah saya cari ancang-ancang aja Efeknya apa sih Jadi begini Semua itu ada efeknya Bukan hanya tidak jujur Jujur itu ada efeknya Ketika Anda jujur Akan berefek Baik Biasanya Kalau tidak jujur Efeknya tidak baik Itu juga biasanya Karena ada juga kondisi-kondisi yang tidak biasa Maksudnya? Nah saya bisa jelaskan lewat diagram kejujuran Boleh Diagram Diagram kejujuran Jadi jujur Itu Efeknya membuat orang cenderung boros Biasanya ini ya Jujur boros Kalau tidak jujur Itu cenderung membuat orang irit Bisa begini Nah ini Kita lihat di diagram Kita lihat dari jujur Nah Saya tidak perlu mendekat Karena saya punya Ini Senter Pak Senter Ini kita lihat dari Kembalik 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 Pak Ini jujur Ini diagram jujur Orang yang jujur Wih kerennya Beli di mana Pak? Ha? Beli di mana Pak? Di bubur ada Di depan Citos ada 135 ribu Kalau bisa ditawar Saya tidak tahu itu ya Ya Nah Penting dibahas ya Lagian kamu penting ditanya ya Orang harga gini aja 100 ribu 134 Jujur Orang yang jujur Cenderung disukai orang lain Akibatnya Kalau disukai orang lain Kita punya banyak teman Iya Kalau ada banyak teman Teman punya acara Dan sebagainya Banyak undangan Iya Kalau ada banyak undangan Karena banyak teman Anda keluar biaya banyak Karena Anda harus datang Harus nyumbang Jatuhnya Boros Ha? Bandingan dengan Tidak jujur Tidak jujur Tidak disukai orang Kecenderungannya Oh iya Karena tidak disukai orang Anda tidak punya banyak teman Benar Karena tidak banyak teman Juga jarang Diajak kumpul-kumpul Tidak ada undangan Cenderung Lebih sering Diam di rumah Ngirit Jatuh Luar biasa Jujurnya itu cenderung boros Tidak selamanya Tidak jujur tuh Ada manfaatnya juga Ternyata pak ya Semua Itu ada manfaatnya Tidak hanya hal yang baik Hal yang buruk Itu ada manfaatnya juga Kalau misal kita Jujur Tapi pengen irit Gimana caranya? Nah Jujur Pengen irit Pengen irit Diagram jujur Menunjukkan kecenderungannya adalah Boros Kalau diagram tidak jujur Itu kecenderungannya Irit Berarti mending gak jujur dong ya Itu kesimpulan yang salah Kan irit pak Kalau boros kan kita Gak ngumpul-ngumpul Supaya anda jujur Tapi Tidak boros Tidak boros Ada satu kunci lagi Ditambah Males Kalau anda jujur Punya banyak Disukai orang Punya banyak teman Sering diundang Tapi males Akhirnya Tidak lebih Banyak Dan di rumah Ngirit Wow Luar biasa Jujurnya tetap dipertahankan Hanya ditambahi Males Jadi ngirit Tapi calon dong Apa Sebab ini Apa Kalau kita gak jujur Itu emang kenapa Efek dari tidak jujur Yang harus kita waspadai Ini sederhana ini Tapi efek yang Benar-benar Mengkhawatirkan itu Perang dunia tiga Loh pak Pak Kok perang dunia ketiga Ini masalah jujur dong Kan hal yang simpel Kok bawa-bawa ke perang dunia pak Inilah Sesuatu yang kita sepelekan Cenderung menimbulkan Masalah lebih besar Saya punya Lihat bisa diri Di diagramnya juga Mana Nah Apa itu pak Ini diagram tidak jujur Dan kaitannya dengan perang Dunia ketiga Kok Jauh amat pak Dari berenang Orang yang tidak jujur Ya Itu cenderung tidak disukai orang tadi Iya Iya kan Kalau anda tidak disukai orang Jalan-jalan di ancol Banyak yang gak suka kan Iya Anda pasti dijorokin Anda harus berenang Anda harus bisa berenang Iya Apa kaitannya berenang dengan makan Itu yang aneh pak Ketika berenang Apalagi di laut Ancol Itu kan mempengaruhkan energi yang sangat banyak Iya Lapar gak anda Lapar Harus makan Wow Benar 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 Kalau anda terlalu banyak makan Akibatnya Gemuk 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 itu Kelebihan berat badan Iya Iya kan Karena kemuk kelebihan berat badan Biasanya kalau sudah duduk Lupa diri Oh maksudnya Lupa diri Iya Oh lupa diri Keenakan duduk Karena gemuk kan Kalau gemuk itu keenakan duduk Lupa diri Iya Nah Terus Baca buku ini maksudnya gimana pada lupa diri Lupa diri ini Kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang saking asiknya Sampai kita lupa Membaca juga hal yang asik Baca buku Ini bisa membuat lupa diri juga Lupa makan Kadang-kadang seperti itu Iya Kaitannya Tidak jujur Dengan perang dunia ketiga Nah Ini baca bukunya Ini buku tentang perang dunia ketiga Wow Luar biasa Kali penjelasannya ya Memang mau coba terjelasan Ambetnya dasyat Efeknya dasyat apanya Bapak aja ngadang-ngadain Bapak yang ngadang-ngadain Ada sendiri kok Ya tinggal menjelasin Kamu pikir gampang menyambungkan ini Saya juga baru tahu ini Menyari hubungannya juga disini Kok gak di-brim dulu pak Enggak Oke terima kasih salam bang Nah Setelah ini kita akan masih ngobrol lebih lanjut tentang kejujuran Makanya jangan kemana-mana tetap di WIB Waktu Indonesia Berjanda Kok dikasih nama Pinupio pak? Kok dikasih nama Pinupio? Karena kalau dikasih nama Pinupari Dia jadi petinju Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!